Parahnya, mereka ternyata dibariskan untuk dieksekusi mati untuk menghilangkan jejak dan sanksi kebrutalan para tentara Jepang terhadap para gadis yang diculik. Saat regu tembak sudah berbaris dan siap untuk menebak, tiba-tiba datang sekelompok aliansi tentara Cina dan Korea untuk menyerang para tentara Jepang. Suasana pun kini berubah makin kacau, terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara, sebagian para gadis tertembak dan sebagian lagi berhasil berbencar melarikan diri, termasuk Jung Min dan Yong Hee. Mereka berdua berhasil lari menuju semak-semak. Mereka berdua yang sedang bersembunyi, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya salah satu tentara Jepang. Tentara itu mengayunkan pedangnya ke kaki Jung Min. Dan pas mau nusuk tubuh Jung Min, tiba-tiba tentara itu ditembak oleh tentara Korea yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua dituntun untuk segera dipulangkan ke keluarga masing-masing. Tapi saat mereka hendak pergi, Jung Min menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang. Tentara Jepang yang tertembak ternyata masih hidup dan bersiap untuk membunuh mereka. Jung Min pun refleks melindungi Yong Hee dan Jung Min akhirnya tertembak. Dia pun mengucapkan kata-kata perpisahan pada Yong Hee. Hingga akhirnya, Jung Min kini meninggal dunia. Yong Hee yang menyaksikan sahabatnya mati di bangkuannya, jelas sangat-sangat terpukul karena sahabatnya yang selama ini melindunginya, kini telah pergi untuk selamanya. Karena situasi perang yang sedang kacau, Jung Min yang telah meninggal terpaksa ditinggalkan begitu saja. Sin selanjutnya berganti di masa depan, tepatnya pada tahun 1991 di sebuah kuil di daerah Korea. Di sini memperlihatkan ada seorang ibu-ibu bersama putrinya mendatangi seorang peramal. Dia menceritakan bahwa putrinya telah menjadi korban pembuahan paksa. Dan suaminya yang mencoba melindungi putrinya juga terbunuh oleh sang berlaku. Sejak kejadian itu, putrinya mengalami depresi dan tidak mau berbicara. Putrinya ini bernama Eng Kyung. Peramal itu menyuruh sang ibu meninggalkan Eng Kyung di sini untuk dijadikan muridnya. Sekaligus untuk merawatnya agar sembuh dari depresi yang dialaminya. Setelah beberapa waktu menjadi murid dari peramal, ternyata Eng Kyung ini sangat berpakat menjadi seorang peramal. Di sini terlihat ketika kuil sedang mengadakan acara rutin, Eng Kyung bisa melihat roh dari salah satu keluarga jamaah itu. Jadi kedatangan para jamaah kuil ini memang bertujuan untuk mendoakan keluarganya yang telah meninggal. Dan sesekali roh dari keluarga para jamaah akan memperlihatkan diri mereka ke para peramal kuil. Eng Kyung yang melihat roh babak-babak itu menyampaikan pesan dari roh sang babak itu kepada keluarganya yang sedang mengikuti acara ritual tersebut. Keesokan harinya, ibu peramal dan Eng Kyung pergi ke rumah temannya yang seorang nenek-nenek pembuat jimat. Terus pas Eng Kyung melihat jimat yang mirip dipakai sama Jumi di masa lalu, tiba-tiba Eng Kyung bingsan. Saat terbangun, Eng Kyung bertanya pada nenek pembuat jimat. Nek, itu benda apa? Sang nenek menjawab bahwa itu adalah jimat keberuntungan. Lalu, Eng Kyung menceritakan bahwa ketika dia memegang jimat itu, dia melihat bayang-bayang para tentara berpedang yang sedang menyiksa para gadis remaja. Mendengar ucapan Eng Kyung, sang nenek menjadi termenung dan terlihat dari rewut mukanya yang sedih memikirkan sesuatu. Jadi, siapakah nenek ini? Apakah ada hubungannya dengan Jung Min? Ataukah dia? Oke, nanti pasti terjawab. Keesokan harinya, kegiatan rutin di kuil berlangsung seperti biasa. Saat ritual berlangsung, ternyata sang nenek pembuat jimat menghadiri acara tersebut untuk mendoakan orang terdekatnya yang telah meninggal. Lalu, Eng Kyung tiba-tiba kesurupan. Eng Kyung ini sedang kesurupan dari arwah Jung Min. Yah, kedatangan sang nenek berhasil mendatangkan roh Jung Min. Dan ternyata, nenek ini adalah Yong Hee, sahabat dari Jung Min yang selamat karena dilindungi Jung Min di masa lalu. Eng Kyung yang tengah kesurupan Jung Min perlahan mendekati Yong Hee. Dan berkata-kata yang intinya Jung Min merasa bersyukur sahabatnya ini berhasil selamat dalam tragisnya masa penjajahan itu. Mereka pun flashback keingatan masa lalu di mana Jung Min dan Jung Hee terakhir bertemu. Yakni saat Jung Min mati tertembak. Kesediaan yang mendalam pun dirasakan oleh Jung Hee. Yang terus terbayang kematian sahabatnya yang rela mengorgebankan diri untuk melindungi nyawa Jung Hee. Jung Hee yang tak kuat menahan kesedihannya, akhirnya pingsan. Sementara, Eng Kyung kini tersadar dan memulai memandu acara ritual untuk memandu para roh penasaran dan dipulangkan ke akhirat. Di sini terlihat, para roh tentara Jepang berada di kerumunan jamaah. Eng Kyung dan ibu peramal yang mempunyai indera ke-6 juga bisa melihat para korban di masa lalu dan bersiap untuk memulangkan roh mereka. Begitupun dengan Jung Min yang terlihat tertidur sendirian di tempat terakhir kematiannya. Eng Kyung lalu mendekati Jung Min dan berkata, Perlahan-lahan Jung Min pun membuka mata. Di akhir film memperlihatkan seorang gadis yang sedang berjalan dengan riang gembira dengan senyumnya yang merekarahkah. Jung Min kini akhirnya dapat kembali menemui kedua orang tuanya yang selama ini menunggu kedatangannya untuk pulang. Namun, kepulangan Jung Min ini bukan lagi di kehidupan dunia, Melainkan di akhirat. Lalu, mereka pun makan bersama, Berbincang, Menumpahkan segala kerinduan, Dan menikmati kehidupan barunya, Seolah melupakan perinya kehidupan mereka saat di dunia. Dan film pun selesai. Asli ya, aku kasihan banget sama Jung Min. Dan di film ini, Juga mengingatkan kita kembali bahwa Semua orang pasti akan pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Entah itu ibu, ayah, anak, saudara, sahabat. Semuanya pasti akan dibisahkan oleh maut. Namun, sadar atau tidak, Terkadang kita masih kurang bisa menghargai arti dari kehadiran mereka. Jadi, lagi masih ada kesempatan, Jangan sia-siakan kehadiran mereka ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, Klik like-nya dan silahkan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Kalian juga bisa kok request film di kolom komentar. Akhir kata, Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!